Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Indonesia atau PB POPSI masa wakti 2019-2023 resmi dilantik oleh Ketua KONI Pusat Letjen Purnawirawan Marciano Norman. Dalam acara pelantikan ini, Ketua Umum PB POPSI Haritanusudubio optimis cabang olahraga biliar Indonesia akan terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, PB POPSI, masa wakti 2019-2023 telah resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di MNC Hall Conference iNews Tower Jakarta Pusat. Dihadiri oleh seluruh pengurus besar dan atlet POPSI, pengukuhan dan pelantikan ini menjadi langkah awal bagi Ketua Umum PB POPSI, Haritanusudubio beserta jajarannya dalam mengembang tugas besar untuk memperjuangkan kemajuan cabang olahraga biliar di Indonesia. Ya tentunya ini merupakan tugas kalau bagi saya dan kawan-kawan bagaimana bisa membawa biliar lebih baik lagi tentunya di kancah internasional itu tantangannya. Jadi harus banyak terobosan-terobosan dilakukan. Jadi tidak hanya melalui media, tapi harus banyak kompetisi, banyak latihan, kompetisi di semua tingkatan, dijadikan industri. Jadi saya akan minta kebetulan yang MNC itu punya artis kan banyak. Saya cari nanti yang mungkin bisa main pilihan jadi ambasador. Jadi kita minta nanti tokoh-tokoh untuk jadi ambasador, supaya diikuti oleh banyak tentunya pihak yang lain. Tentunya selaku Ketua Umum KONI Pusat saya mengucapkan selamat kepada Pak Haritanusudubio. Saya yakin kepengurusan yang beliau susun, yang telah dikukuhkan dan dilantik tadi, akan bisa membawa PB Popsi lebih maju dari waktu-waktu sebelumnya. Dengan adanya kepengurusan yang baru diharapkan, prestasi gemilang selalu tercipta dari cabang olahraga biliar ini dalam berbagai ajang internasional, termasuk SEA Games 2019 yang akan digelar di Filipina. Optimis, optimis. Soalnya di timnya sendiri pun juga walaupun maksudnya ini individu, tapi kita sebagai tim sendiri juga sekarang ini agak berbeda sih, agak ngerasain kayak lebih solid. 18 atlet biliar telah mengikuti pemusatan latihan nasional pelatnas di Puslatnas Popsi, Wisma, Indovisian, Jakarta Barat untuk persiapan menuju SEA Games 2019. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News